Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini materi kita adalah membuat aplikasi Android untuk pertama kali ya. Jadi saya anggap semuanya baru mulai membuat aplikasi Android. Kemudian nanti akan saya jelaskan juga teori tentang layout dan resource ya. Jadi untuk basic banget bagaimana kita membuat aplikasi Android yang pertama kali. Itu kita mulai dari apa itu layout dan juga apa itu resource ya. Oke, akan saya mulai materinya. Nah, jadi di sini temanya build your first app ya. Jadi pertama kali kalau kita mau membangun aplikasi apa saja yang kita perlukan. Jadi ini start awal kalian belajar untuk membuat aplikasi Android. Nah, kemudian konten yang kita pelajari hari ini adalah tentang Android Studio. Saya ulang sedikit penjelasan yang kemarin tentang Android Studio. Kemudian kita akan membuat aplikasi Sudanfana, Hello World ya, untuk pertama kali di Android Studio. Kemudian pengembangan basic aplikasi workflow dengan Android Studio. Kemudian bagaimana menjalankan aplikasi pada virtual device ataupun pada physical device. Jadi untuk running aplikasinya bisa dengan menggunakan emulator atau virtual device ataupun bisa dengan menggunakan device secara langsung. Tentunya device-nya harus device dengan sistem operasi Android dan juga mendukung API yang kita gunakan. Kemudian, jadi kita perlu beberapa hal untuk bisa memahami pengembangan aplikasi Android. Kita memerlukan beberapa hal ini. Ada bahasa pemprograman Java. Sebenarnya tidak harus Java, bisa juga kita menggunakan Kotlin. Kemudian kita juga harus paham programming object-oriented. PBO, kalau kalian belajar PBO atau object-oriented programming. Kemudian yang kita perlukan juga ada extensible markup language atau XML. Di sini, ini kita gunakan untuk properties atau attribute. Kemudian kita akan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment untuk pengembangan dan juga debugging untuk aplikasi yang kita buat. Jadi IDE yang kita gunakan adalah Android Studio. Makanya kemarin saya tugaskan kalian untuk menginstall Android Studio. Kita masuk langsung ke Android Studio-nya. Apa itu Android Studio? Android Studio itu termasuk Integrated Development Environment atau IDE. Jadi IDE itu ada banyak sekali. Sebenarnya ada Eclipse, ada NetBeans, ada Android Studio, ada Genie. Nah, tapi yang ofisial untuk pengembangan aplikasi Android di sini adalah menggunakan Android Studio. Sedangkan Android Studio sendiri adalah Android Integrated Development Environment. Nah, kemudian di dalam Android Studio ini, kita di sana ada bisa membuat project dan juga template untuk activity. Jadi sudah ada template untuk activity yang kita buat. Activity itu apa? Activity itu mewakili satu tampilan aplikasi atau satu layar. Jadi aplikasi itu biasanya terdiri dari banyak activity atau banyak layar. Jadi kita buatnya per activity. Kemudian ada layout editor. Kemudian ada testing tools. Ada gradle-based build. Kemudian ada log console dan debugger. Dan juga ada emulator. Jadi di Android Studio ada ini semua. Jadi sudah mencakup ini semua. Mulai dari kita bikin layout. Karena basisnya kan program yang kita buat itu visual. Makanya di situ ada layout yang perlu kita buat. Nah, ini tampilannya contoh antarmuka Android Studio. Jadi Android Studio interface di sini. Jadi tampilannya ya. Interface antarmukanya itu semacam ini ya. Kurang lebih seperti yang digambarkan di layar. Nah, nomor satu itu ada toolbar ya. Jadi di sini ada toolbarnya nanti. Kemudian ada navigation bar. Ada project bar ya. Nomor tiga itu project bar. Di sebelah kiri ada project bar. Kemudian yang keempat ini. Yang di bagian ini adalah editor ya. Editor keempat kita membuat source code-nya. Kemudian nomor lima ini. Jadi tap untuk other pens ya. Jadi tap-tap untuk fungsi memenuhi juga yang lainnya. Nah, installation-nya bagaimana? Kita bisa menginstall Android Studio di berbagai platform ya. Bisa macOS, bisa Windows, atau Linux. Dan sifatnya open source ya. Jadi bisa kalian gunakan tanpa perlu membayarnya. Nah, kemudian kalian bisa mendownload dan install Android Studio dari situs developer.android.com.studio Atau cek aja di internet ya. Nah, lalu kalau kalian sudah menginstall Android Studio, jadi bagaimana membuat aplikasi Android untuk pertama kali ya. Nah, jadi begitu kalian tadi sudah berhasil terinstall, kalian masuk ke, kalian start Android Studio-nya ya. Kalian start Android Studio-nya. Kalau nggak salah yang paling baru versi 4.01 ya. Saya lupa sih versinya. Kayaknya kemarin saya download yang versi 4. Kemudian baru setelah itu langsung ini ya. Start a new Android Studio project-nya. Jadi, kalau open itu kan kita mau buka yang sudah ada ya. Kalau kita pertama kali buat, berarti kita start the new Android Studio project. Atau dari, atau kalau kalian misalkan sudah masuk ya, sudah masuk ke editor-nya ya. Sudah ada di dalam Android Studio atau sudah buat project sebelumnya. Kalau mau buat project baru, kalian bisa mulai dari file new, kemudian new project-nya. Itu kalau sudah, kalian sudah masuk atau sudah ada di dalam Android Studio. Tapi kalau belum masuk ke dalam Android Studio-nya ya pakai cara yang tadi. Nah, kemudian kalian akan memberikan nama dari aplikasi kalian ya. Di sini, jadi application name. Di sini kalian kasih name-nya, misalkan di sini hello world ya. Atau nama aplikasinya apa. Kemudian company domain ya. Company domain ini, jadi, seperti nama paket ya. Kalau di Java atau di NetBean, kalian bisa namakan supaya itu unik menggunakan nama domain. Jadi, kalau kalian punya domain, contohnya ermaweb.com, maka di sini saya bisa gunakan untuk menuliskan di sini company domain. Kemudian, project location ya. Project location itu tempat kalian meletakkan, project kalian mau ditaruh di mana. Jadi, nggak harus satu tempat di, dengan file instalasi kalian, tapi bisa kalian taruh di drive lain. Tergantung kalian menggunakan OS apa. Kemudian, ini sih tampilannya, tampilannya yang lama ya. Kalau di versi yang baru, di situ sudah ada pilihan apakah kalian mau menggunakan Java atau Kotelip. Jadi, pilih aja bahasa merugaman yang mau kalian gunakan di situ. Nah, selanjutnya, selanjutnya tadi kalau sudah membuat nama aplikasinya, di sini kita akan memilih template ya. Pick activity template. Di sini template. Jadi, activity ini mewakili nanti satu layar ya, tampilan aplikasi ya. Atau satu antar muka. Nah, di sini kita bisa pilih template yang sudah ada ya. Contohnya, ada banyak template di sini. Ada template map, ada template yang sudah ada navigation drawer-nya. Nah, untuk pertama kali, kita bisa pilih template yang empty. Empty activity atau basic activity ya. Untuk membuat sesuatu yang simple dan juga bisa kita custom ya. Atau bisa kita ubah-ubah sesuai pemauan kita. Jadi, karena kita mau buat baru dan kita mau desain sendiri aplikasi yang seperti apa, kita bisa pilih empty activity. Atau basic activity. Nah, kemudian kita namakan activity kita. Jadi, jadi selain nama aplikasi, karena halaman itu kan mungkin nanti dalam satu aplikasi kita akan punya banyak activity ya. Jadi, di sini nama untuk activity-nya juga harus kalian beri nama ya. Di sini kalian beri nama. Contohnya untuk activity utama. Pasti akan selalu ada activity utama ya. Activity utama itu apa? Activity yang pada saat kita buka aplikasi itu adalah indeksnya atau halaman utamanya. Jadi, aplikasi kan mungkin punya banyak. Banyak activity ya. Tapi akan selalu ada activity utama. Jadi, akan selalu ada semacam home screen. Jadi, kita kasih nama activity-nya. Main activity. Biasanya untuk activity utama kita namakan default-nya main activity. Nah, kemudian kita klik di sini generate layout file. Kalau tidak kita klik bagaimana? Kalau tidak kita klik berarti kita akan generate sendiri. Jadi, sebaiknya kita klik saja generate layout activity ya di sini. Untuk backward tidak harus dicantang. Jadi, good practice-nya di sini jadi kalau kita kasih nama activity-nya main activity maka layout namenya kebalikannya ya namanya di sini activity underscore bin. Nah, kemudian ini jangan lupa ya generate layout file supaya kalian bisa bikin. Jadi, nanti ada kalian akan dapat dua file ya. XML sama file Java. Kalau kalian menggunakan Java. jadi nanti ada main activity.java kemudian layoutnya ada activity main.xml kalau sudah klik finish. Nah, selanjutnya nanti di project project foldernya jadi kalau kalian sudah kreatif aplikasi kalian akan dapat beberapa project folder ya. Ada manifest, ada java, ada rest ya. Manifest itu apa? Manifest itu tempat di mana di situ deskripsi dari aplikasi yang kita buat ya. Kemudian kalau java itu tempat di mana kita akan meletakkan source code program java ya. Kemudian rest, rest itu singkatan dari resource. Ini tempat di mana kita meletakkan file-file XML. Jadi untuk layouting atau untuk membuat tampilannya untuk ini kita perlu kita perlu file atau kita perlu folder rest ya. Jadi kalau mau menambahkan image kemudian mengatur layoutnya dan bagaimana kita itu ada di dalam folder rest atau resource. Kemudian ada folder gradle ya. Jadi file gradle di sini juga ada foldernya di project di project aplikasi. Gradle build system itu apa? Nah ini modern build subsystem di Android Studio. Jadi Android Studio itu di sini menggunakan gradle ya. Jadi di gradle itu ada tiga 3 gradle ada project ada modul ada setting jadi untuk bagian gradle tidak perlu kalian utak-katik kalian biarkan saja karena itu memang kita gunakan untuk membangun system. Nah kemudian tadi kalau sudah bikin sistem sekarang bagaimana kalau kalian mau menjalankannya atau merunning ya. Jadi kalian mau running aplikasi yang sudah kalian buat ya. Tentunya kalau mau running di sini kita memerlukan kalau di Android kita memerlukan namanya AVD atau Android Virtual Device ya. Sebenarnya kita bisa running menggunakan emulator tadi atau virtual device atau kita running langsung menggunakan device kalian ya. Jadi kalau mau run ini kalian lihat di icon yang tanda hijau ya. Ini adalah untuk running. Kemudian setelah itu kalian bisa pilih jadi kalau kalian belum menentukan misalkan di sini masih kosong ya belum ada virtual device apa yang mau kalian gunakan untuk running kalian bisa create new virtual device ya. Create new di situ kemudian kalian pilih device yang mau kalian gunakan. Kalau sudah klik OK. Nah ini bagaimana untuk memilih jadi membuat virtual device ya di sini. Jadi tadi pada saat di klik tools Android APD Manager atau Android Virtual Device Manager kalian klik di sini ya. Create virtual device ya. Atau di situasi di create new virtual device ya. Nah kalau sudah kalian pilih di sini kan kita belajarnya menggunakan yang phone ya. Bukan tablet atau bukan wearable device atau bukan Android TV ya. Yang kita gunakan di sini. Kalian pilih saja salah satu supaya nggak banyak makan file atau storage penyimpanan ya. Karena di Android ini cukup lumayan menghabiskan space ya. Jadi kalian pilih salah satu misalkan di sini memilih virtual device-nya Nexus 5X ya. Jadi kalian akan menggunakan emulator emulator itu suatu device virtual yang menyerupai dengan device yang kita gunakan. Kalau sudah misalkan kita pilih Nexus 5X di sini kita klik next ya. Pokoknya sampai finalize atau sampai selesai. Nah kalau sudah kalian bisa running ya. Running di virtual device. Nah itu tadi kalau menggunakan emulator ya. nah oke bagaimana kalau kita mau running di physical device ya. Kalau mau running di physical device atau di device langsung ya. Atau device kalian bukan pakai virtual. Ini juga kalian harus mengaktifkan atau turn on developer option di HP kalian. Jadi di bagian setting biasanya about phone ada build number kalian klik atau kalian tap sampai tujuh kali ya. Seven times ya. Build number-nya sampai nanti sudah aktif ya untuk developer option yang bisa kalian gunakan. Kemudian kalian turn on USB debugging di sini. Kalian bisa setting kemudian developer option kemudian USB debugging. Nah kemudian kalian koneksikan pakai USB ya tadi device-nya ke komputer kalian. kemudian jadi ini ini kalau mau kalian menggunakan Windows atau Linux ada additional set akunan. Kalau pakai Windows kalian perlu untuk running ke device langsung perlu menggunakan driver ya. Jadi kalian install driver OAM USB driver. Nah ini jadi contoh gambaran feedback kalau kalian menjalankan aplikasi. Contoh misalkan saya sudah punya main activity di sini kemudian emulatornya sudah siap running di sini di bawah di bawah di sini ada run kemudian di sini ada feedback jadi kita bisa lihat feedback pada saat aplikasi kalian jalankan. Jadi kalau misalkan aplikasi kalian atau error karena sesuatu misalkan emulatornya belum aktif ininya belum diaktifkan masih ada warning-warning di sini berarti kalian ikuti kurangnya apa di situ jadi akan ada feedback di bagian bawah ini. Nah kemudian kalian juga bisa menambahkan log atau catatan login ke aplikasi kalian untuk menjalankan ada di bagian log chat pen tadi di bawah information tadi jadi kita bisa menambahkan statement untuk login untuk aplikasi kalian sehingga akan tampil di dalam bagian log chat pen jadi log chat itu bagian tempat melihat catatan kemudian kalian bisa memilih filter atau memfilter log chat pen untuk melihat apakah yang penting untuk kalian karena di sana akan ada banyak sekali informasi kemudian kalian bisa juga cari berdasarkan text oke setelah ini yang saya contohkan secara langsung di Android Studio nah ini contoh untuk tampilan lock chat pin ya disini disini kan ada tulisnya lock chat jadi ini lock-lock pada saat menjalankan intikasi kemudian kalian bisa pilih disini ada ini pilihnya ada verbose ada banyak jadi kalian bisa pilih mana yang penting nah ini contoh logging statement ya disini saya akan share untuk Android Studio kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi ya saya akan share Android Studio jadi Android Studio ini powered by IntelliJ Platform jadi mirip banget sama platform kalau kalian menggunakan terima kasih terima kasih Terima kasih. Kadang-kadang unstable gitu ya, tapi biasanya enggak terus sampai selesai. Tadi sampai sini ya, kita akan coba bikin baru start new Android Studio Project. Jadi kalau kami install versi yang terbaru ini 4.0.1 ya. Jadi sebaiknya gunakan versi yang baru karena itu yang men-support library-library yang apa yang mesti di-support saat ini. Nah tadi kita akan pilih empty activity ya, karena kita akan membuat aplikasi yang tampilannya custom. Jadi sebenarnya ada banyak sekali template-nya di sini, tapi karena kita akan custom sesuai dengan keinginan kita, kita pilih yang empty activity. Oke, kita select a project template. Misalkan kita akan kasih nama filenya di sini, hello world ya. Karena kita pertama kali bikin aplikasi, kita akan kasih nama saja aplikasinya hello world ya. Kemudian di sini saya pick to pilih Java ya. Jadi hari ini saya contohkan dulu untuk Java. Mungkin next kita coba pakai Kotlin ya. Jadi pakai Kotlin sebenarnya lebih ringkas, tapi karena kalian selama ini belajarnya Java, kita coba pakai Java terlebih dahulu. Nah kemudian saya... Tampilannya nggak kelihatan, Bu. Pasti window. Semuanya nggak kelihatan? Nggak, Bu. Iya, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Tidak, Bu. Oke, oke, oke. Sebentar. Kelihatan ya? Ah, iya kelihatan, Bu. Oke. Jadi di sini ya untuk project name, ini misalkan kita akan buat aplikasi namanya hello world ya. Jadi biasanya besar-kecil ya di sini kalau kalian buat aplikasi ya. Misalkan aplikasinya namanya... Aplikasinya apa ya? Misalkan... Misalkan kita dekat aplikasi bangun uang ya. Misalkan gini ya. Jadi besar-kecil ya. Tapi hari ini saya akan contohkan, oke, yang mudah begini hello world. Kemudian di sini language java ya. Language-nya pilih java. Kemudian minimum SDK. Ini saya akan pilih minimum SDK-nya. API saya pakai 24 jam. Saya install, saya cuman install untuk API, SDK-nya untuk API 24. Jadi supaya menghemat penyimpanan storage ya di SSD saya. Oke, sampai sini saya klik finish. Kemudian saya share lagi tadi. Sekarang masih loading. Selamat menikmati. Ini masih... Jadi kita tunggu ya. Masih scanning files to index ya. Jadi emang agak lama. Ini agak lama karena saya buka banyak aplikasinya. Jadi dia akan melakukan indexing. Jadi kalau ada pertanyaan boleh diuntungkan ya. Jadi apakah kalian harus online terus ya? Misalkan kalian pada saat membuat proyek? Tidak. Jadi pada saat pertama kali kalian indexing mungkin perlu... Kalian perlu online ya untuk supaya... Misalkan ini Gradle-nya belum terindeks gitu. Atau kita belum update Gradle-nya. Jadi pertama kali perlu di-online-kan. Setelah itu sebenarnya nggak harus online sih. Kecuali kalau aplikasi kalian membutuhkan akses internet. Nah ini karena pertama kali biasanya indexing-nya cukup lama. Tapi kalau kalian buka aplikasi untuk yang sama, untuk setelahnya, biasanya tidak terlalu lama. Ya Bu, punya saya lama juga nih Bu. Ya, kalau pertama kali kan indexing memang cukup. Nanti kalau dibuka lagi dia lebih cepat. Jadi biasanya kalau lagi buat sample atau lagi buat contoh memang suka begitu ya. Tapi kalau sedang dicoba sendiri, kemudian saya coba lancar sih. Mungkin karena ini internetnya kan saya pakai juga untuk sumitin. Kemudian. Tadi ada WhatsApp web-nya juga open gitu. Jadi bedriknya kebagi-bagi. Oke, kita scan ini file untuk indexing-nya sulit. Oke, dia belum muncul. Oke, nah sampai muncul seperti ini. Nah, kita akan dapat di sini. Nah, di sini di project. Aplikasinya ya. Di sini kan ada banyak pilihan sebenarnya ya. Tapi default-nya adalah default-nya Android. Nah, jadi di dalam, jadi kalian kan bikin project tadi aplikasinya namanya Hello World ya. Jadi pada saat kalian kreatin project di sini, kalian akan banyak dapat folder-folder ya. Akan dapat banyak folder-folder. Yang kalian akan gunakan di sini adalah ada di dalam folder java. Ternyata gradlenya belum tersinkronis. Jadi kita biarkan juga di sini gradlenya tersinkronis. Nah, jadi kita akan dapat nanti, tadi setelah creating project kita akan dapat file main activity.java dan juga activity underscore main.xml. Jadi ini untuk logikanya ya. Untuk logikanya kalian bikin short spot-nya di java. Kemudian untuk layout atau tampilannya atau untuk view-nya nanti di activity main. Jadi kita tunggu sampai gradlenya tersinkronis. Jadi kalau belum tersinkronis, nanti proyek kita tidak akan bisa kita jalankan. Tidak bisa kita nanti. Jadi ini masih proses ya. Jadi nanti yang kita customize ya. Yang di main activity.java sama di activity main.xml. Jadi proses ini, proses ya. Indexing ya. Untuk sama synchronize gradlenya ini. Ini memakan waktu cukup lama biasanya pada saat pertama kali membuat aplikasi. Jadi jangan sering, kalau pas coding ya jangan sering buka-tutup. Buka-tutup, buka-tutup address to deal-nya nanti. Jadi kalau kalian tutup, sudah close ya. Kalian musuh lagi ya ada proses ini lagi. Nah, ini demand activity.java. Ini adalah source code program java ya. Jadi sudah terwilder ya istilahnya. Jadi fungsinya pada saat pertama kali kalian kreatin, kalian sudah langsung dapat seperti ini ya. Ini fungsinya untuk apa ya? Jadi ada nama kelasnya. Nama kelasnya di sini main activity. Extend itu inheritance atau turunan dari app combat activity. Jadi yang bagian ini kalian biarkan saja ya. Jangan dihapus ya. Jadi nanti kalau mau menambahkan sesuatu tampilan, kita akan tambahkan dengan metode-metode. Jadi ingat nanti dibuka kembali materinya PBO. Jadi kita di sini akan membuat banyak metode. Jadi ada metode-metode. Oke, sambil menunggu indexing. Nah, kemudian nanti untuk layout atau tampilannya, untuk feel-nya. Ini kalian menggunakan di sini extensible markup layout. Mau nanya, Bu? Oke. Semisalnya kita sudah buat banyak activity kan dibuat, Bu. Misalnya sudah berjalan beberapa minggu gitu. Kita sudah buat aplikasi. Berarti apakah indexingnya ini makin lama juga, Bu? Menyesuaikan activity-nya atau bagaimana, Bu? Itu pada saat pertama kali saja sih, Bu. Besok kalau sudah dibuka, tidak langsung. Oh, berarti memang pas baru pertama kali, Bu, ya? Iya. Oke, ini udah Gradle synchronize finish, ya. Jadi kalau sudah tersinkronize Gradle-nya juga, ini nanti kita bisa running di sini, ya. Kita bisa running. Tapi kalau pertama kali tadi, kalian belum mengatur AVD-nya. Jadi di sini kan ada Open AVD Manager. AVD itu Android Virtual Device, ya. Kalian open, ya. Jadi bagi yang belum nanti, ya. Untuk running-nya. Jadi seperti ini, ya. Oke. Kita klikkan di wakonnya. Sebentar, tidak bisa ditutup, oke. Jadi kalian, ini karena saya sudah ada, saya nggak perlu create virtual device, ya. Jadi kalau kalian mau pakai emulator, nggak running di HP kalian, nanti kalian nanti create new virtual device. Kemudian pilihnya yang PON, ya. Karena kita akan buatnya di PON, ya. Jadi kita belajarnya kali ini cukup untuk aplikasi yang ada di HP, ya, untuk PON. Nah, kemudian kalian, kalau pilih PON, di sini ada banyak pilihan emulator yang bisa kalian gunakan. Misalkan ini, saya kemarin pilih Pixel 2, ya. Kenapa pakai Pixel 2, ya. Saya cuma mau nyoba aplikasinya, layarnya 5 inch, gitu ya. Kalau kalian mau layarnya lebih kecil, ya, pilih yang lain, misalkan pakai Vipsus 4. Nah, misalkan ini saya pilih Pixel 2, ya. Ini saya next, ya. Nah, sebenarnya di sini, ini kalian bisa download salah satu, ya. Tergantung API level yang kalian gunakan. Jadi kalian install SDK-nya pakai API level berapa, ya. Jadi misalkan di sini kan saya tadi pakai SDK-nya API 24, ya. Saya pakai Nougat, ya. Saya pakai Nougat, berarti yang saya, tadinya di sini ada menu download, ya. Tapi kalau kalian pakai API yang lebih baru, download sesuai dengan API yang kalian gunakan pada set creating project. kalian pilih aja next-next sampai selesai. Itu lumayan si satu emulator mungkin ada 1 giga. Jadi nanti di creating sampai finish, nanti sampai muncul Pixel 2 ini. Jadi saya coba ya, ini saya running. Ini cukup lama. Ini ada loading ya, jadi loading step. Sama sih kayak kalian buka HP kalian kan ada loading. Jadi kalau HP-nya sudah kebuka. Sebenarnya kalau mau cepat sih jangan pakai emulator, karena emulator kan makan memori kalian juga, ya. Kalian running-nya di device kalian laku, bagi yang punya Android, tapi kalau HP-nya iOS ya nggak bisa ya running di iOS. Ini masih synchronize. Sudah ada build running ya. Jadi kita tunggu. Nah, sebenarnya kalau kita cek di bagian ini ya, loket ya, di bagian lock di bawah. Nah, ini ada gambaran. jadi proses yang dia jalanin itu apa. Jadi kita bisa ngecek lock-nya. Ini rang saya aja, kayak banyak ya. Kayak itu nurahnya. ini berbagi memori. Ini berbagi memori. ini karena memori yang saya gunakan cukup 4 giga ya. Jadi laptopnya memorinya 4 giga, jadi cukup remote. Jadi, nanti saya notikan aja aplikasi yang menggambil. jadi di sini. Jadi terjadi proses instalasi dari aplikasi ini ke virtual device. ke emulator. Jadi ini kalau menggunakan, jadi ini running-nya Hello World. Kok tampilannya Hello World? Tulisannya. Karena di activity-nya ini. Jadi kan tadi ada file java-nya. Kemudian untuk layout atau tampilannya, kita atur di activity name. Di activity name ini. Jadi saya tutup lock cat name ini supaya lebih besar. kemudian text kode ya. Jadi kalian kan mau lihat kode yang lainnya. Jadi nanti kita akan pelajari kodenya. Jadi pakai split. Split ya. Jadi kita split antara kode sama desain ya. Jadi ada kode sama desain. Ini untuk kode activity name XML-nya. Yang sebelah kanan adalah untuk desainnya. kemudian. Nah ini kan tadi. Jadi kalian pilih aja di sini yang Android ya. Jadi untuk membuat atau untuk koding-nya di sini ada file. Jadi di sini ada beberapa folder yang kalian dapat ya. Ada manifest, ada java, ada res. Kemudian ada gradle script. Jadi di sini di folder java. Ini untuk kodenya kalian letakkan di main activity. Kemudian di sini sebenarnya ada Android test sama test. Nanti kegunaannya kalau kalian sudah masuk ke menu testing ya. Misalkan mau melakukan instrumentation testing dan juga unit testing. Nanti baru folder ini digunakan ya. Sementara nanti sampai berapa pertemuan kita tidak akan menggunakan yang dua ini. Tapi kalian bekerjanya yang ada di dalam folder java yang utama ini. Kemudian untuk resource, untuk tampilannya. Ini ada di folder rest. Ini ada drawable. Drawable ini nanti tempat kalian meletakkan gambar. Gambar-gambar image. Image-nya jangan terlalu besar ya. Karena untuk mobile kan kalian tidak perlu image sampai yang berapa giga gitu ya. Kalian cukup pakai image yang cukup kecil ukurannya. Kemudian untuk layout-nya atau tampilannya ini ada di sini. Di dalam folder layout. Kemudian ada midmap. Ini untuk launchernya. Kalau kalian mengatur launcher. Kemudian untuk values itu nanti untuk mengatur. Ada color. Ada string. Ada style. Nanti kita akan image sampai situ. Jadi tampilannya hello world ya. Karena di sini kita pakai ini hello world. Jadi di sini ada tab design. Jadi ada tab design. Saya pakai tab design dulu. Nah di sini ada palette, ada komponen-komponen. Ada text view. Jadi hello world-nya itu karena kita pakai text view. Ada button. Ada image view. Ada resetser view. Nah komponen ini memang belum saya jelasin ya. Karena di sini bagaimana cara kalian membuat project pertama kali. Jadi di palette-palette ini ada banyak. Ada text button. Nanti ada widget. Ada container. Dan sebagainya. Jadi kenapa keluarnya hello world ya. Saya kan saya ganti di sini ya. Bukan hello world. Saya akan ganti aja di kodenya. Jadi di sini ada text view ya. Saya pakai kode aja. Hello. Ada programming. Ini saya restart dulu lagi. Saya lagi ulang. Jadi di sini tadi pakai text view. Hello world ya. Kalian juga bisa menggunakan emulator yang selain. Jadi ini yang saya gunakan kan emulator bawaannya Android Studio. Kalian bisa menggunakan emulator lain, eksternal ya. Contohnya misalkan pakai emulator bisa pakai jenny motion atau pakai nox juga bisa. Jadi ini sudah tampil hasil runningnya. Sudah berubah ya. Jadi text view-nya tadi sudah saya ganti. Sampai sini intinya kita baru belajar bagaimana membuat project ya. Tadi pertama kali. Kemudian cara meraningnya bagaimana. Jadi ini menggunakan virtual device bawaannya Android Studio. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi lebih detail tentang layout dan juga resource. Bu, mau tanya Bu. Ini kan di-record tutorialnya nanti kita bisa nyimak lagi nggak, Bu? Saya tadi di awal tinggalan. Oke. Ini saya record, saya upload-kan ke YouTube. Kemudian saya taruh di e-learning. Ya, preview-nya. Siap. Ya. Siap. Oke. Tapi tidak ada pertanyaan ya. Sampai sini kalian sih belum paham memang text view itu apa. Nanti image view seperti apa. Saya belum santukan codingnya bagaimana. Karena ini baru menjelaskan tadi how to. Bagaimana kalau mau creating project dan bagaimana mau running. Jadi setelah ini silahkan kalian coba di komputer setelah kuliah ini ya. Nanti kalian coba di komputer kalian masing-masing sampai bisa terrunning hello world tadi ya. Kalau sudah berhasil berarti sudah oke. Sudah bisa next selanjut buat project berikutnya. Kalau belum bisa artinya kalian nggak akan lanjut-lanjut gitu. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Saya akan lanjut aja berarti ya. Kalau sudah menginstall Android terus pakai JN-nya apa, Bu? Downloadnya di mana? Apanya? Emulator? Bukan. Oh, cuma ini. Kalau sudah. Yang di-download Android Studio. Iya. Di-download Android Studio. Kemudian nanti SDK-nya. Jadi SDK itu ada di dalam kalau kalian pakenya Windows atau Linux? Atau macOS? Windows, Bu. Itu kalau nggak salah nanti ada di setting ya. File setting gitu. Kalau di tempat saya kan Android Studio. Kemudian preference ini ya. Nah, nanti kalian masuk, pokoknya masuk ke bagian setting seperti ini. Jadi kalau pertama kali install ya. Kan biasanya SDK-nya itu belum ter... Apa ya? Belum terinstall gitu ya. Jadi kalian masuknya nanti di bagian... Ini SDK location cannot be... Itu apa? SDK-nya belum install. Nah, jadi pertama SDK-nya sebentar saya cari. Ini sebelumnya belum ketemu. SDK-nya itu ada di... Oh, ini sistem setting ya. Perubah kemana? Jadi kalian masuk... Ah, ini Android SDK. Sampai ketemu ini ya. Jadi kalau yang SDK-nya belum terinstall. Pokoknya kalian cari di setting. File setting kalau nggak salah. Kalau di Windows-nya. Nah, kemudian masuk ke... Di sini ada appearance and behavior. Di sini ada Android SDK. Kemudian ada SDK platform. Ada SDK tools. Ada SDK update ya. Nah, masuk ke SDK platform. Di sini kan sebenarnya ada banyak sekali SDK-nya nih. Saya pakai SDK 24 ya. Yang standar aja lah yang masih banyak dipakai orang. Jadi saya install satu aja, jangan semuanya. Karena install satu aja kemarin sudah berapa giga ya. Jadi di sini sudah ada tandanya. Kalau belum kalian install, di sini ada tulisannya. Not install ya. Jadi kalau mau detailnya yang kalian install apa aja di sini, di centang ini. Show package detail. Di show package di file ini. Instalnya gimana? Instalnya gimana? Kalian install Android Studio seperti biasa. Kemudian baru Android SDK-nya kalian update setelah menginstall. Itu bisa. Oh, update ini ya? Iya. SDK platform. Tapi kalau sudah ada, mungkin kalian sudah pernah atau download SDK-nya di luar ini ya. Ini bisa kalian ini, Android SDK location. Kalian edit aja di sini. Misalkan kalian sudah pernah meng-install atau kalian sudah pernah download Android SDK berapa. Ini tinggal di-edit di sini. Kemudian ada SDK tools di sini. SDK update. Kalau mau update di sini. Jadi di sini yang saya, saya centang aja. Saya nginstallnya gimana? Jadi kalau misalkan saya mau install SDK, ini ya, Android-nya yang Oreo. Centang aja. Kalau sudah centang di-ok. Nanti akan ada proses install. Itu ya. Nanti di-coba. Jadi di-click aja. Satu aja. Jangan di-click semua. Nanti banyak banget ya. Nanti bisa habis. Tadi-tadi ya. Saya install satu aja. Ada pertanyaan lagi tentang install sih? Nggak ada. Kok nggak bisa dicentang? Saya nggak tahu tampil lagi seperti apa. Ini kalau kita misalnya. Kan punya kuda di-install yang Android 10 ya pas install. Oke. Aplikasi kemarin tuh udah langsung ke-install SDK-nya yang Android 10. Ini kalau mau install misalnya Android yang API level 24. Bisa. Android 10-nya tuh dia ditindih atau gimana, Bu? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Kan kalian tadi SDK, kalian bisa install lebih dari satu ya. SDK-nya bisa install lebih dari satu. Kemudian kalau mau pakai, tapi satu. Tadi pada saat create project pertama. Pada saat ini ya. Kalian file new project. Gini kan. Kan kalian akan milih gini kan. Nah, di sini ya. Ini sebenarnya kalian bisa pilih ya semua. Tapi kalau SDK-nya tidak terinstall, nanti tetap nggak bisa di-running gitu loh. Nah, jadi pada yang digunakan itu, yang dipilih ya itu. Salah satu. Jadi satu project itu cuma bisa pakai satu API gitu loh. Maksud ya, mas. Jadi kalian bisa install SDK beberapa. Misalkan, oh, project A saya pakai API 24. Terus project B saya pakai API 30. Jadi pada saat membuat project-nya kalian tentukan. Kalian mau pakai API berapa. Tapi kalau sudah terlanjur nih, apa bisa diganti? Bisa. Jadi saya sudah terlanjur nih. Sekarang saya pakai API 24. Terus saya ganti komputer misalkan. Komputer lain, menurut studenya misalkan pakai API berapa. Bisa diganti. Jadi bisa diubah setelah project terbuat. Oke, gitu. Kita taunya itu pakai SDK berapa. Kalau itu di sebelah bulan. Itu. Saya agak lupa sih, tapi intinya bisa di. Kalau yang pakai SDK berapa, itu bisa di. Nah, ini. Kalau yang bisa kubah di sini. Jadi ini saya sebenarnya punya 2 SDK 29 sama 24 ya. Jadi saya bisa pilih layout-nya yang menggunakan API support API 24. Jadi saya bisa ubah di sini. Jadi kaitannya, tadi mau bikin aplikasi menggunakan API berapa. Kaitannya dengan layout yang ada di sini. Saya bisa ganti-ganti. Ini yang saya install cuma 2 SDK. Kalau kalian installnya banyak ya, kalian pilihannya banyak di sini. Oke. Oke. Gitu ya. Tadi Mas Wahid ya. Oke. Saya lanjut aja ya, T. Oke. Saya lanjut dengan materi dari tadi. Jadi kita layout. Jadi kalau kesulitan nanti. Tadi di slide saya ada di situ. Kemudian nanti saya upload kan ya buku ya. Buku praktis ya. Buku praktis untuk kalian latihan. Cuman bukunya, versinya udah agak lama. Mungkin ada beberapa yang sudah obsolete. Oke. Jadi saya share. Oke. Oke. Sekarang masih dengan build your first app. Nah, sekarang materinya kita, tadi kan udah lihat ya, cara runningnya bagaimana. Sekarang kita akan pelajari tentang layout dan juga resource untuk membuat user interface, UI. Nah, materi kita ada view, ada view group dan juga hirarkinya. Kemudian ada layout editor dan constraint layout. Sekarang yang sering dipakai adalah menggunakan constraint layout. Jadi kalau dulu kita, sebenarnya pilihannya ada banyak ya. Ada linear layout, ada constraint layout. Tapi sekarang yang banyak dipakai adalah menggunakan constraint layout. Kemudian mimpi ada event handling dan juga ada resources. Bikin materi kita itu. Sekarang kaitannya dengan view. View atau intinya kita mau bikin tampilan. Jadi, everything you see is a view. Jadi apapun yang kalian lihat di layar itu namanya view. Jadi kalau kalian pakai aplikasi Android. Jadi kalau kalian lihat di layar HP kalian, apapun yang kalian lihat itu adalah namanya view. Jadi kalau kalian lihat di mobile device kalian, apapun itu tampilannya, interface elementnya itu adalah view. Jadi view-nya di sini, kalau kita lihat di sini ada text view, ada image view, ada, ini bukan text view sih, tapi ini button ya. Ini view-nya nanti dibuatnya pakai button. Nah, what is view? View itu apa ya? View itu sebenarnya subclass ya. Subclass dari building block dari basic user interface ya. Nah, untuk jenis-jenis view itu ada banyak. Ada view untuk menampilkan text ya. Untuk mendisplay text itu ada text view, ada edit text ya. Ada text view, ada edit text ya. Jadi, Jadi ada dua jenisnya. Kemudian ada button. Jadi ada button class dan ada menu dan juga ada control. Jadi button itu ya sesuatu tombol ya. Jadi nanti bisa bikin tombol, bisa bikin menu ya. Kemudian scroll label. Scroll label ya sesuatu yang bisa kalian scroll ya. Jadi nanti di situ jenisnya ada dua, ada scroll view sama ada recycler view ya. Ada scroll view, ada recycler view. Kemudian show images ya. Ada image view. Untuk menampilkan gambar ya, preview atau membuat tampilan gambar-gambar kita pakai image view. Kemudian untuk group view-nya, kan kita akan kelompokkan itu tampilannya ya. Kayak kita kotak-kotakin gitu kan. Kita bikin layout-layout ini. Group view-nya jenisnya ada constant layout dan juga linear layout. Nah, ini contoh sub-class dari view. Jenisnya ada button. Ini namanya button. Ini namanya edit text. Jadi kalau kalian bikin form itu kan pasti ada button-nya. Ada edit text ya. Sesuatu yang bisa kalian inputkan di situ. Ada slider-nya yang nggak usah kalian geser-geser. Kalian bisa juga bikin checkbook ya. Group pilihan. Jadi checkbook itu pilihan yang bisa banyak. Jadi bisa kalian pilih lebih dari satu. Kemudian ada radio button. Nah, kalau radio button ini kalian cuma bisa milih opsinya satu ya. Salah satu. Kemudian ada jenisnya switch. Jadi switch itu kalau kalian perlu tombol setting-nya kalian turn on atau turn off. Bisa di switch on atau switch off. Ini adalah eksempel dari view surprise. Nah, kemudian attribute. Untuk attribute dari view itu ada banyak. Ada color. Ada dimension. Atau dimensi. Ada positioning ya. Jadi nanti kita bisa mengatur warna, dimensi, positioning, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa, jadi bisa may have focus, kemudian bisa interaktif, bisa membuat sesuatu itu feasible atau tidak. Jadi kalau fokus, misalkan user bisa memilih inputannya. Jadi kita fokuskan, misalkan kita bikin drop down menu atau sesuatu yang bisa kita pilih di situ. Kita fokuskan defaultnya di mana. Defaultnya apa. Kemudian kalau kita mau bisa bikin interaktif. Jadi kalau kita bikin interaktif ya, responnya terjadi handung yang di klik kalau user. Kemudian kita bisa bikin feasible atau tidak. Jadi kita mau bikin tampilannya feasible bisa divisible atau tidak. Misalkan kita bikin inputan, tapi inputannya bisa kita unfisible. Jadi tidak tersedia misalkan pada saat tertentu. Kemudian kita bisa membuat relationship antara satu view dengan view yang terima. Nah, untuk membuat view dan layout, di sini Android Studio Layout Editor ini, ini adalah representasi visual dari XML. Tadi kan kalian sudah melihat untuk tampilannya, itu ada XML Editor-nya. Jadi untuk membuat view sama layout, di situ ada layout editor, kemudian di dalamnya ada XML Editor dan juga Java Code-nya. Jadi kalian nanti bermainnya di source code XML sama source code Java. Kalau pakai Code-Line, pakai source code Code-Line. Nah, ini layout editor-nya. Tadi bisa kalian pilih beberapa. Jadi layout editor-nya ini kaitannya dengan tadi di folder rest. Di folder rest, kemudian di dalam folder layout itu ada activity main. Nah, kemudian tadi kalau kita pilih di design, ini ada palet-nya. Jadi palet itu nanti bisa kalian ambil ya. Kalian gunakan komponennya di dalam layout ini. Kemudian ini ada komponen tree. Jadi misalkan di sini kita akan pakai jenis layout namanya constraint layout. Di sini ada design, di sini ada text. Jadi kalian bisa pilih mau design atau text. Jadi kalau pas tampilan design, ya yang tampil nanti preview kira-kira di aplikasi kalian munculnya seperti itu. Tapi kalau text adalah, jadi tampilan ini ada source code-nya. Kalau kita buka, ada source code dalam bentuk XML. Jadi ini untuk layout editor-nya. Jadi di sini ada beberapa komponen ya. Satu, XML, layout file. Jadi untuk layout filenya adalah file XML yang ada di dalam folder layout. Kemudian di sini ada tab design sama tab text. Kemudian ada palet, ada palet pane. Di sini palet. Di sini di paletnya ada komponen-komponennya, ada widget dan sebagainya. Kemudian nomor empat. Ini ada komponen tree. Komponen tree isinya di sini layout. Atau jenis layout. Bisa constraint layout atau bisa linear layout. Kemudian di sini ada design dan blueprint. Jadi desain kalian nanti akan tampil di sini. Jadi ini API-nya bisa kalian ganti-ganti juga. Kemudian nomor enam. Di sini ada atributnya. Ini di hidden sih. Bisa kalian tampilnya tinggal di-klik aja. Untuk bagaimana mendefinisikan view dalam XML. Untuk mendefinisikan view dalam XML. Ini kita ada di dalam tag XML. Di sini ini tag. Tagnya text view. Text view kemudian ini diakhiri dengan tag penutup ini. Kemudian di dalamnya ini ada atribut. Jadi untuk sebuah text view tadi contohnya tulisannya hello world. Untuk sebuah text view kita bisa mengatur. Tulisan tadi misalkan hello world. Bisa kita kasih color. Warna background-nya apa. Warna text-nya apa. Text color-nya. Text size. Ukuran text-nya berapa. Text style-nya apa. Apakah cold, italic, underline, dan sebagainya. Kemudian ada istilah di sini layout width sama layout height. Ini ada match pattern sama wrap content. Artinya apa. Jadi ini ada perbedaan sih antara match pattern sama wrap content. Akan saya cungguhkan kemudian. Jadi ini view atributnya dalam XML. Ini kita lihat satu-satu. Jadi Android layout width. Jadi lebar ya. Lebar layout-nya match pattern. Artinya akan kita gunakan selebar ukuran layar. Kemudian kalau wrap content adalah misalkan nanti hack-nya. Wrap content ini setinggi ukuran dari text view. Nanti saya perlihatkan aja bedanya menggunakan match pattern sama wrap content. Kemudian Android text. Android text. Di sini. Text-nya kita isi apa. Jadi mungkin kalian masih bingung sampai di sini. Kok sering button labret text. Padahal tadi di sana tampilannya adalah hello world. Karena tulisan hello world-nya ini diacu atau di-reference di dalam file string. Nanti next akan saya berhasil. Kemudian dikasih Android ID. Jadi ID atau kita kasih variable. Jadi kalau kalian membuat komponen-komponen. Jadi kita kasih ID. ID atau semacam variable. Jadi kalau kita bikin tiga komponen ya. Misalkan ada edit text satu. Kemudian text view satu. Image view satu. Nah masing-masing itu dikasih Android ID. Dan Android ID-nya dalam satu activity itu tidak boleh sama. Itu tadi terkait file XML. Kemudian view-nya tadi. View dari tampilan layout XML-nya. Itu akan kita taruh atau di dalam Java code itu ada di bagian ini. Jadi dalam sebuah activity. Ini ada konteks ya. Konteks itu disk. Disk itu mengacu pada konteks. Jadi kita daftarkan text view-nya. Jadi text view. Jadi kita daftarkan text view-nya di sini. Kemudian. Jadi kalau mau di display. My text. Set text. Jadi kalau kalian pernah belajar. Mata kuliah pemrograman. Berorientasi objek lanjut. Ini hampir mirip sih. Jadi ini termasuk pemrograman visual. Jadi apa itu konteks ya. Konteks itu interface global. Informasi tentang lingkungan dari aplikasi. Contoh. Kalau kita bikin objek. Objek konteks ya. Objek. Objek kita namakan konteks di sini. Sama dengan get application konteks ya. Kemudian di sini dalam sebuah aplikasi kita akan membuat konteks ya. Jadi di sini kita bikin objek baru. Nanti dibuka-buka lagi materi pemrograman Java kalian. Atau materi PBO ya. Program berorientasi objek. Di sana diingat-ingat lagi apa itu objek. Cara membuat objek bagaimana. Cara membuat method bagaimana. Kemudian custom view. Saya lewati aja. Sekarang masuk ke view group dan juga view hierarchy. Nah view group ini disebut view child. Atau view anak. Jadi di sini ada constraint layout. Ada scroll view sama recycle view. Jadi saya next aja. Nah ini. Jadi beberapa contoh layout-layout yang ada. Ini kalau kita mau bikin jenis layout namanya linear layout. Ini constraint layout. Jadi constraint layout itu antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. ada constraint ya. Ada constraint ya. Kemudian ada grid layout. Ada table layout. Ini terkait dengan tampilan nanti aplikasi kalian. Jadi di dalam constraint layout disini ada konektivitas view dengan constraint tertentu. Nah kemudian kalau linear layout itu ada horizontal dan vertical row. Ada relatif jenis-jenis layout, ada relatif layout, ada table layout, ada frame layout. Tidak usah khawatir kalau sampai sini kok kayaknya susah ya. Kok kayaknya ribet. Tapi tidak seribet itulah ya. Kita akan pelajari pelan-pelan ya. Jadi dibaca baik-baik nanti. Sedikit demi sedikit ya. Nah misalkan. Paling mudah sih kalau kita mau coba bikin ya nanti. Jadi di sini kita mau bikin satu activity. Ya aplikasinya namanya Hello Toast. Nah kemudian di sini di hirarkinya. Jadi kalau gambarannya ini nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di desainnya. Ini layoutnya pakai apa? Contohnya di sini. Jadi kita bisa bikin pakai layout. Linear layout bisa pakai constraint bisa. Nah saya contohkan dulu kalau ini dibuatnya menggunakan linear layout. Linear layout. Kemudian di dalam linear layout itu ada elemen-elemen atau ada komponen-komponen. Seperti button. Jadi ini button. Ini text view. Ini button ya. Jadi di luarnya ini ada. Jadi setiap activity atau tampilan kalian perlu layoutnya. Terserah mau pakai layoutnya apa. Bisa linear layout. Bisa relatif. Bisa constraint layout. Tapi terluar itu selalu ada layoutnya. Dan defaultnya pada saat kalian creating activity itu pasti sudah ada layoutnya. Nah kemudian di atas layout atau di dalam layout itu. Kalian bisa ambil beberapa komponen. Contohnya di sini. Karena tampilannya seperti ini kalian cukup tiga komponen ya. Ada button. Ada text view. Ada button juga. Jadi gambarannya seperti ini kalau digambarkan dalam hirarki tree. Jadi linear layout, ada button, ada text view, ada button. Kemudian jadi kalau dibuat seperti ini. Linear layoutnya vertikal ya. Kalau nanti mudahnya sih saya contohin langsung ya. Kalau kalian baca di ini. Mungkin agak bingung. Sekarang. Jadi ke layoutnya itu kalau di creative di XML ya. Jadi kalau kalian coding langsung ya. Tadi tidak pakai tarik-tarik, tidak pakai drag and drops ya. Itu berarti ada layout, linear layout ya. Sampai tutup ini. Kemudian ditutup linear layout. Jadi kurang tutup ya. Kemudian di dalam linear layout itu ada attribute-nya. Ada orientation-nya vertikal. Sebenarnya bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, kemudian ada layout bit sama layout height. Kemudian komponennya tadi ada tiga ya. Kemudian nanti layoutnya akan kita create di dalam Java activity. Nanti saya contohkan langsung aja untuk yang ini. Ini layout dengan constraint. Oke, saya contohkan satu-satu dulu yang menggunakan. Di Android Studio-nya. Kita akan bikin activity baru ya. Caranya bagaimana kalau mau bikin activity baru. Tadi kan sudah ada main activity ya. Saya mau bikin activity barunya. Misalkan. Jadi kalau bikin activity baru kita bisa bikin di sini ya. Ini di dalam folder Java. Kemudian di dalam package ini. Jadi, kita bisa klik kanan ya. Jadi, klik kanan. Di sini ada new. Jadi, pilihannya ada banyak ya. New Java class dan sebagainya. Tapi karena kita mau bikin activity baru. Maka saya pilih new activity. Kemudian empty activity. Nah, ini defaultnya main activity dua ya. Ini nggak saya ganti sih. Sengaja nggak saya ganti. Nah, saya jangan lupa generate layout file-nya. Jangan dihilangin. Jadi, tetap seperti ini. Kemudian saya klik finish. Nanti akan terbentuk satu file Java baru. Sama satu layout. Ini ada main activity dua. Java sama activity main dua. Saya đemani watch. I t 아니. Saya mahukan alanya. So, ngay-lupa set-alanya. Tidak. Ternyata di Editor yang baru itu Ini kode sumber desainnya Tulisannya sudah tidak di bawah ya Tapi ada di sini Untuk ambassador yang baru Pilihan kode sama desainnya itu ada di atas Jadi kita split aja Supaya gampang Kemudian Saya pilih Nah ini kan Defaultnya menggunakan Concern layout ya Jadi karena saya mau mencontohkan itu pakai linear layout ya Jadi saya ganti Setelahnya dengan linear layout Nah kalau menggunakan linear layout Saya harus menambahkan di sini Jadi saya akan menggunakan orientation ya Jadi Android Kita menambahkan Android orientation ya Bisa horizontal atau vertical Saya akan contohkan yang vertical Saya akan menambahkan yang Saya akan contohkan pakai text view dulu Jadi ada match parent Nah tadi saya harus menambahkan property Jadi untuk setiap text view Itu kan saya harus menambahkan Android ID Nomornya saya kasih nama Ini name Kemudian saya mau kasih text ya Property text Jadi untuk property-property apa Nanti Dipelajari juga di slide ini Jadi bisa kita langsung tulis Misalkan di sini Namanya Jadi namanya misalkan Jadi disini namanya Pemprograman Mobile Jadi ini layout bitnya Itu match parent Match parent berarti Lebarnya Lebarnya akan Selebar dari Layar Kalau read content Ini tingginya Setinggi read content Berarti setingginya Akan setinggi Dari komponen text view yang ada Kalau saya ganti match parent Cuma Nah Kalau saya ganti match parent Ini Jadi setinggi dari Ukurannya setinggi dari Layar Seperti itu Jadi saya mau pakai Berat Contohnya Supaya saya bisa Menambahkan text view yang lain Misalkan di bawahnya Saya Mau saya kasih Button Buttonnya Buttonnya juga Tadi Lebarnya match parent Lab content Kemudian buttonnya Saya kasih Textnya Misalkan saya kasih nama Buttonnya Sampai Sampai itu Bisa digedein Ini berarti Ini kalau orientasinya Vertical Kalau saya ganti Horizontal 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 Saya kaget berapa Nah kalau horizontal Begini Ini horizontal Vertical Vertical Jadi ada perbedaan Kalau kita Menggunakan linear Layout Antara Vertical Dan horizontal Sampai sini ada Pertanyaan Ini saya Sampai Sampai Kembali Jadi untuk hari ini Saya contohkan dulu Yang linear Layout Berikutnya Di sini ada Constrain Layout Jadi kalau Constrain Layout Nanti kita Kita bisa Tarik-tarik Handle Sementara Bikin Itu dulu Kita Tengok Teri yang Tentu Supaya kalian Bisa Coba Resource Kita masuk Ke Resource Jadi Resource Itu adalah Bagian Static Data Dari kode Yang ada Di dalam Layout Untuk Resources Yang sendiri Ada String Dimensi Image New Text Color Sama Style Ini penting Juga Untuk Membuat Lokalisasi Dari Aplikasinya Dimana Resource Letak Resource Di dalam Project Alian Letaknya Ada Di dalam Folder Res Jadi Resource Dan Resource File Disimpan Di Res Folder Jadi Ini Disimpan Di Res Folder Kemudian Mengacu Kepada Resource Di dalam Ode Ada Layout Ada View Ada String Kalau Mau Mengacu Ini kan Akan Ditampilkan Di File Java Nanti Set Content View R Layout Activity Main Oke Nanti Saya Perlihatkan Langsung Di Ambre Studio Kemudian Ada Terkait Measurement Atau Pengukuran Jadi Nanti Kalau Kalian Mau Menggunakan Pengukuran Itu Ada Jenisnya Pakai DP Atau Density Pixel Ada SP Atau Scale Independent Pixel Jadi Mau Pakai DP Atau SP Kalau DP Kita Gunakan Untuk Mengatur View Jadi Nanti Mau Pakai Berapa Pixel Misalkan Gambar Kalian Mau Pakai Berapa Pixel Kemudian Untuk Tekst Kalau Mau Mengatur Ukuran Dari Tekst Itu Pakai SP Jadi Tidak Menggunakan Jadi Actual Pixel Tidak Menggunakan Sebaiknya Jangan Menggunakan PX Atau Jangan Menggunakan Berapa Millimeter Kemudian Untuk Tipografi Kayak Tulisan Jangan Pakai PT 12 PT 14 Tapi Disini Pakainya SP Untuk Text Kalau Untuk Video Ya Pakai DP Untuk Ukuran Pixel Sampai Sini Ada Pertanyaan Tidak Bu Gak Ada Yakin Gag Gag Tidak Terima kasih. Nah, jadi tadi di main activity, jadi untuk menghubungkan file kode Java kalian dengan layout, dengan layout activity main, ini kalian panggilnya di sini, di set content view, jadi yang kalian panggil adalah layout activity main. Terus kalau saya panggilnya, jadi kan yang saya panggil jadi activity utama adalah activity main. Jadi kalau saya buat activity main dua, saya ingin tampilan yang tampil, itu activity yang lainnya. Saya mau yang tampil nanti pada saat saya running, itu activity yang kedua. Sekarang saya mau coba jalankan, kalau ini, jadi di halaman utamanya saya ganti yang tampil bukan Hello Mobile Programming tadi, tapi saya ganti activity dua yang sudah saya buat tadi. Terima kasih. Jadi ini sudah berubah ya, tadi yang tampil di halaman utamanya, bukan layout activity main satu, tapi activity main dua. Jadi kita panggil activity-nya di dalam kode Java. Nah, kemudian setiap activity itu harus di daftarkan di dalam manifest, Android manifest. Jadi ini activity satu, jadi sudah didaftarkan di sini, cara mendaftarkan ini. activity dua juga harus ada di sini. Jadi sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Nah, sekarang tentang text dan scrolling view ya. Jadi komponen text view dan scroll view. Nah, untuk menampilkan text, kita pakai komponen text view. Jadi text view ini sebenarnya subclass dari single dan juga multi-line text. Jadi kita bisa bikin text satu baris atau banyak baris ya. Kalau edit text ini subclass dari editable text ya. Kemudian kita kontrol text-text tadi itu dengan attribute layout. Nah, kemudian ada formatting. Kita juga bisa membuat format di dalam string resource ya. Kita bisa buat formatnya di dalam string resource. Jadi bisa kita format dolt, italic ya. Dengan format-format HTML. Nah, sekarang creating text view di dalam XML bagaimana? Nah, ini di dalam tag XML text view ya. Di dalam tag kalian bisa kasih attribute ada ID ya. Attributnya ada banyaknya. Kemudian di sini diakhiri dengan tag penutup. Itu adalah satu komponen text view. Attributnya apa saja? Di sini ada beberapa attribute. Ada text, ada text color, ada text appearance ya. Text size untuk di bawah ukuran text. Ada text style. Text style-nya bisa normal, bold, italic. Atau bold, italic. Ada typeface. Typeface ini bisa kalian ubah jenis font-nya. Bisa normal. Bisa subserive atau monostase atau jenis text yang lainnya. Jenis font yang lain. Bisa juga kalian tambahin line spacing extra. Jadi, kalau mau menambahkan ekstra space di antara baris-baris text itu bisa. Jadi, kalian settingnya di dalam SP ya tadi ya. Di dalam SP, Excel. Sekarang formattingnya seperti ini. Jadi, ini di dalam resource string. Ini taruhnya di dalam resource string. Tadi saya belum coba contohkan. Nah, sekarang di text view. Di text view, kalau kalian mau bikin link aktif ya. Di sini attribute-nya menggunakan auto link. Jadi, kalau kalian mau bikin formatting dengan menggunakan aktif web link. Kalian bisa menambahkan di text view-nya di sini attribute-nya. Android.2 auto link. Kemudian sama dengan web. Auto link-nya ini value-nya nggak harus web sih. Jadi, bisa web, bisa email, bisa phone, bisa map, dan lain-lain. Jadi, auto link-nya ini jenisnya ada beberapa. Bisa kalian isi dengan web. Kalau isinya di sini email ya, kalian buat di sini sama dengan email. Kalau telepon ya pakai phone. Nah, itu kita sebaiknya creating text view-nya di dalam XML code. Saya tidak merekomendasikan untuk menaruh text view-nya di dalam Java code. Saya lewati saja. Jangan menaruh layout atau text view atau kalian bikin tampilan-tampilan sebagainya di dalam Java code-nya. Jadi, tampilannya taruh aja di layout di file XML. Biarkan terpisahnya. Supaya di dalam file Java hanya berisi kode-kode logika programnya. Kemudian, bagaimana kalau isi text-nya itu ada banyak juga. Jadi, ada isiannya nggak cuma sebaris atau dua baris. Itu large mouse atau banyak text di dalamnya kayak kalau kalian nulis artikel. Jadi, seperti artikel-artikel di blog itu kan text-nya ada banyak. Kalau text-nya ada banyak kan kita perlu bikin satu halaman kan biasanya nggak cukup. Makanya kalian perlu bikin, bisa di-scroll ya. Bisa di-scroll ke bawah ya. Supaya mudah untuk dibaca. Jadi, sebenarnya satu view element itu tidak bisa kita scroll. Kalau itu ada banyak. Makanya kita harus menggunakannya scroll view. Jadi, kita tidak pakai text-nya. Tapi di sini kalian panggilnya menggunakan scroll view. Jadi, harus kalian taruh di dalam scroll view. Jadi, tadi text-nya misalkan saya campurkan di sini. Kalian akan bikin tampilan aplikasinya itu isinya misalkan semacam artikel ya. Atau story, atau novel, dan sebagainya. Ini kan di sini, ini pakai text-view ya bikin luar. Nah, di dalam, di luarnya sebelum text-view kalian kasih scroll view. Supaya nanti text ini pada saat kalian running, itu bisa di-scroll. Jadi, text-view-nya ada di dalam text-scroll view. Jadi, ada di dalam text-scroll view. Jadi, kalau kita lihat seperti ini. Atau layout-nya di dalam. Jadi, layout-nya ada di dalam scroll view. Jadi, kalian taruh scroll view-nya di luar ya. Di luar daripada paling atas ya. Di atas layout. Bisa juga seperti itu. Jadi, scroll view dulu. Baru di dalamnya ada linear layout. Di dalam linear layout ada image view, ada button, ada text view, dan sebagainya. Jadi, saya contohkan. Bikin text ya. Jadi, tadi di folder rest, ini kan tadi ada, saya belum jelasin tentang value ya. Di value itu kan ada color, ada string, ada style ya. Jadi, sebenarnya kita tidak direkomendasikan untuk menuliskan text-nya di sini. Jadi, semua text atau label, sebaiknya semuanya ditaruh di dalam string.xml. Jadi, kita tinggal panggilnya. Jadi, ada dua cara. Caranya. Caranya kalau kita sudah terlanjur menuliskan seperti ini. Kita bisa ekstrak string resort. Di sini kan, jadi tools atau IDE Android Studio-nya, kita tidak direkomendasikan untuk melakukan hardcode string-nya. Ini namanya hardcode-nya. Supaya tidak terjadi hardcode, kita letakkan tulisan pembergaman mobile-nya nanti menjadi komponen yang ada di string-nya. Ini kan muncul tanda lampu ya. Jadi, kita klik, kita klik aja extract string resource. Kemudian, misalkan kita biarin aja nama resource-nya seperti ini. Atau kita kasih misalkan di sini label 1. Saya ganti label 1. Saya klik ok. Jadi, seperti ini ya. Add string slash label 1. Kita cek ya. Add string label 1. Label 1-nya sudah muncul di sini. Jadi, tulisan pembergaman mobile-nya. Sebaiknya kita letakkan di sini. Kenapa kita harus tidak guna hardcode ya? Karena nanti kalau kita mau bikin aplikasi yang multi-language. Jadi, bahasanya juga cuma bahasa Indonesia, tapi bisa disetting nanti untuk aplikasinya tampil bahasa Inggris atau bahasa Sepanyol atau bahasa yang lainnya. Nanti kita tinggal buat ini string N, itu untuk bahasa Inggris, string S untuk bahasa Sepanyol. Jadi, di sini, jadi semua label itu kita letakkan di dalam file string. Supaya kalau kalian bikin aplikasi multi-bahasa, yang kalian terjemahin, nanti misalkan di bahasa Indonesia ya. Di sini label 1-nya pembergaman mobile-nya. Kalau kalian bikin string EN atau string bahasa Inggris ya, nanti di label 1-nya di sini di terjemahin lagi ke bahasa Inggris. Jadi, tadi masih hardcode ya. Seperti itu. Atau, kalau saya, saya juga bisa bikin di sini ya. Saya bisa bikin string lain. String name. Kita akan bikin nama. Oke. Oke. Misalkan di sini, tadi add string ini mengacu ke dalam folder value, kemudian file strings ya. Jadi, labelnya tadi, jadi saya bikin label nama. Berarti di bagian ini, namanya sudah berubah ya. Jadi, yang saya acu tadi, string slash nama. Yang juga color ya. Ini color nanti kaitannya dengan output ini. Jadi, untuk color primary, kaitannya dengan tampilan di bagian ini. Jadi, kalau kita ganti-ganti, tampilannya bisa. Nah, misalkan saya ganti. Jadi, ini kaitannya dulu pada saat kita running. Sampai jumpa di bagian ini. Mau nanya, Bu? Ya, saya nanya. Yang di folder values itu cuma bisa memasukkan color, string, sama style saja, Bu? Dimensi bisa. Bisa ditambah. Oh, bisa ditambah. Iya. Bisa ditambah. Hanya yang defaultnya itu memang untuk mengatur tiga ini sih. Untuk mengatur. Iya. Sebenarnya ada dimensi. Dimensi. Tapi kita belum sampai sama sih. Biasanya yang sering banget dipakai untuk mengatur dimensi dari tampilan ini sih. Ini tadi kalau nubah color ya, kaitannya dengan di sini. Atau mau ganti warna teks juga, colornya juga tarik di sini. Jadi, misalkan saya bikinkan. Ini semacam kalau di web itu semacam CSS ya? Iya, Bu. CSS. Hampir-hampir mirip. Mirip-mirip itu. Jadi, kalau misalkan kita mau bikin color teks ini. Itu di sini. Ini saya nggak ada lagi ya. Red, green, blue ya. Red, green, blue. Misalkan saya bikin. Ini warnanya bisa. Ini di pinggir. Ini orange. Nah, ini cara gantinya gimana. Misalkan tadi tulisan nama saya ya di sini. Saya kasih color ya. Jadi, nanti kan. Jadi, kalian nggak perlu ngetik gini ya. Android. Titik 2. Jadi, untuk menampilkan attribute-nya, itu cukup dengan A gitu, sudah muncul ya. Jadi, attribute semua yang bisa dipakai untuk text view itu ada di sini. Biasanya kira-kira aja sih biasanya color ya. Text color. Text color-nya ini akan memanggil biasanya yang ada di color ya. Tadi color text. Dan juga yang lain juga ada di sini. Jadi, saya akan ambil dari color text yang tadi sudah saya definisikan. Tadi warni orange. Jadi, di sini kan berubah warninya jadi orange. Jadi, kalau mau nge-ubah ya, sorry. Background. Misalkan background-nya background-nya saya pakai biru. Ini joknya. Kemudian tulisannya. Text color-nya. Misalkan gitu. Atau yang enggak ada di situ. Atau gini. Tapi ya, tentunya dalam hal warna ya, kalian sesuaikan dengan kaedah ya. Sesuaikan dengan warnanya supaya harmonis seperti apa. Jangan asal gitu. Sementara itu dulu sih. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi, saya upload-kan. Jadi, sebenarnya ada buku practical workbook ya. Practical workbook yang bisa kalian ikuti secara mandiri. Masih-masih ya. Karena kalau kalian baca atau lihat slide saja, enggak cukup ya. Jadi, kalian Ya, Bu. Boleh, Bu. Kalian perlu praktis di situ. Dan juga sebenarnya ada banyak contoh source code juga saya coba bukakan di. Jadi, ada materi satu lagi tadi. Materi nanti kilat. Bu, kalau mau menambah proses berarti demand activity ya, Bu? Proses seperti apa? Misalnya Lantang prosesnya seperti itu. Saat apa, nge-click submit kayak nge-hitung data atau sorting data gitu. Iya, di kodenya. Di javan ya. Di main activity di java ya. Jadi, untuk XML-nya itu hanya untuk layout-an dilangan saja. Untuk logika coding-coding ya, ditaruhnya di file java-nya tadi di mir-activity.java Jadi, tadi untuk source untuk belajar kalian itu itu ada di jadi resource to help you learn. Developer.android disini ada banyak banget ya. Ada official documentation ya, dokumentasi dari web-nya langsung. Misa kalian ubah juga ke bahasa Indonesia. Kemudian di dokumentasinya disini lengkap ya. Ada design, develop, distribute-nya bagaimana. Kemudian di stack overflow juga banyak ya. Kalau ada error-error atau apa, kalian cari jawabannya di stack overflow disitu jawaban semua pertanyaan-pertanyaan dan yang pernah dialami oleh program lain ada disitu. Stack-nya Android disini. Atau kalau kalian ada error apa, di-copy-kan aja error-nya ke cari aja di Google pasti nanti larinya ke stack overflow. Kemudian ada official Android blog juga bisa kalian gunakan untuk belajar. Kemudian androiddevelopers.blogs.com juga bisa kalian gunakan untuk melihat update informasi apa. Kemudian di YouTube channel juga ada Android Developers. Jadi kalian bisa belajar dari YouTube channel-nya. Kemudian ini kalian bisa belajar di Code Lab. Jadi Code Lab itu kode-kode Android contoh-contoh suatu tutorial tentang spesifik topik yang kita pelajari semuanya ada di situ. Jadi Code Lab developers.blogs.blogs.com Materi ini sudah ada di admin kalian bisa juga ikut online course biasanya berbayar tapi kadang-kadang ada program-program yang diadain oleh Google biasanya kadang-kadang ada gratis bisa juga belajar dari udacity.com dari decoding.com atau situs-situs lain using courses juga ada bagian jadi ini kemudian di developers.google.com juga ada banyak training juga ada developers.google.com plus training GitHub juga ada developers.google.com github kemudian saya kira sih itu untuk tapi saya ada buku bukunya ada tapi sudah agak tahun 2017 kalau tak kala kemarin ada yang nanya makanya kalau belum di notice sih enggak saya kasih bukunya karena sudah ada yang nanya ya nanti mungkin saya kalau buku nanti saya share aja di grup WA ya karena takutnya kena kena apa license ya saya lupa bukunya itu open source atau enggak jadi ya nanti bisa saya share di LMS saya share di LMS kalau enggak ya di saya kira itu jadi untuk latihannya hari ini silahkan nanti Android Studio kalian kalian bikin satu activity dulu ya minimal ada text view nya ya kemudian kalian running jadi running di emulator sampai berhasil saya belum akan ngasih latihan kalau tidak kalian lakukan nanti begitu kita masuk ke masuk ke tugas kalian bisa jadi kesulitan karena hidup Android Studio nya aja belum install gitu di running aja belum bisa jadi ya tujuannya kalian coba dulu supaya kalau ada permasalahan kan kita bisa istilahnya apa coaching ya jadi nanti ada sesi diskusi tempat saya kok gak bisa gitu ya itu coba kita atasi baru-baru oke saya kira cukup sih sudah dua jam mungkin ada yang mau sholat dan sebagainya oke nanti kalau gak salah ini ada tadi sudah saya rekam saya uploadkan nanti saya kasih linknya di LMS cek-cek aja sih update-nya di LMS oke terima kasih baik bu ini masih lengkap ya 36 orang yang satu saya tadi dia tuh ngecek tampil oke kalau gak ada pertanyaan lagi oke saya akhiri pertemuan kita hari ini jadi ya silahkan nanti dicoba ya jadi jangan lelah untuk mencoba untuk jadi kalian gak jadi kalian kalau cuman ikut-ikut misalkan apa ya seminar tapi kalau di program Android kalian gak pernah coba praktis jadi harus praktis praktis supaya bisa kemudian ini juga jangan merasa aduh jadi kalau apa-apa kayaknya kok ini susah banget ya jadi kalian kalau selalu berpikir bahwa itu sulit maka akan jadi sulit gitu ya atau mungkin pernah denger apa kakak selasnya kakak tingkatnya ya cutting kalian ini juga aduh Android itu ribet banget gitu susah banget sebenarnya gak juga sih kalau kalian sudah mencoba sebenarnya tidak tidak sesulit gitu ya tingginya sih belajar aja latihan latihan dan latihan jadi kalian harus selalu mencoba untuk bisa jadi jangan para semua itu saja selamat sore terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih makasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh